Intro Ya, tahun 2024 ini bisa dibilang penuh kejutan sob Dimana yang diprediksikan akan setidaknya tidak berbeda jauh dengan musim kemarin Ngempaknya kejutan datang tak henti-hentinya Salah satunya adalah dari rookie, pembelap anjaran dari gas-gas track 3 ini Yang tadinya diprediksikan butuh penyesuaian satu tahun Meski dengan bakat yang dimilikinya, malah berkali-kali podium di balapan yang sudah dikelar Benar-benar di luar ekspektasi Hal tersebut terlihat sejak pertama kali digelar dimana dia mengacak-acak barisan depan pada balapan perdanaan di Qatar Meski akhirnya kehabisan ban dan finish ke-9 Namun begitu, balapan ke-2, Pedro Acosta akhirnya bisa podium mengasapi pembelap-pembelap senior di MotoGP Bahkan mengasapi sang juara dunia Peko Banaya dan Mark Marquez yang kres Di Amerika makin membaik, dimana dia mampu podium 2 dan kemudian sprint race-heres Acosta nampak tak absen dari podium-podiumnya Sehingga membuat pabrikan luar KTM memburu tanda tangan titisan Mark Marquez dari Spanyol itu Namun, tentu saja KTM tak tinggal diam Dan isu bergulir nih Dia akan menggantikan Jack Miller di pabrikan tahun 2025 KTM diperkirakan akan melakukan perombakan dengan Pedro Acosta bersiap untuk kontrak baru KTM bertekad mempertahankan Pedro Acosta dan menutup pintu kepada rival-rival yang mengaguminya Pedro Acosta dikabarkan sedang dalam pembicaraan untuk menandatangani kontrak baru yang signifikan dengan KTM Bintang terobosan di empat putaran pertama MotoGP musim 2024 itu sudah berbuat cukup banyak untuk mendapatkan penghargaan dari pabrikannya Kesepakatan Acosta saat ini dengan KTM akan berakhir pada akhir tahun ini Tetapi, mencakup plausul untuk memperpanjang untuk kemitraan mereka hingga tahun 2025 Namun, akhir pekan lalu diheres Acosta duduk bersama para petinggi merek tersebut untuk membahas kontrak baru Mereka tidak terburu-buru Karena kedua belah pihak tahu bahwa mereka berdua ingin mencapai kesepakatan Dan tidak ada apapun di sekitar mereka yang mengganggu mereka Nah, pabrikan lain dilaporkan tertarik untuk mengakui sisi Acosta Tetapi, KTM ingin menyelesaikan kesepakatan baru pada musim panas ini untuk menutup pintu bagi pesaing mereka Kontrak baru berarti Acosta terikat dengan KTM hingga akhir tahun 2026 Membuatnya sejajar dengan pemain besar MotoGP lainnya yaitu Peko Banaya dan juga Fabio Huatararo Serta pembalap lama KTM Brad Binder Kontrak baru juga akan memberikan peningkatan gaji, stabilitas jangka panjang, dan status yang lebih baik bagi remaja tersebut Nah, meskipun KTM mempertahankan keputusan untuk meninggalkannya di tim tektri gas-gas Atau mempromosikan ke tim pabrikan musim depan Acosta diberkirakan akan diberi kesempatan maju Jack Miller yang kontraknya akan habis tahun ini logisnya akan menjadi pembalap yang digantikan Dari sudut pandang KTM, memberi Acosta kontrak baru akan menjamin masa depannya untuk suatu musim tambahan Acosta dilaporkan ingin mempertahankan staff teknisnya Yang sama jika dia menandatangani kontrak dan menjadi pembalap pabrikan Beberapa tim yang ditinggalkan Paul Espargaro kepada saya, saya sangat nyaman dengan mereka Nah, Acosta menjadi peraih podium muda ketiga di MotoGP tahun ini Dia berkendaranya dan kepribadiannya yang menyerangkan telah menyebabkan dia mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh pedok MotoGP Nah, kejutan ini tak cuma dari Acosta aja sob Kejutan kedua datang dari Maverick Vinales yang tiba-tiba menjadi sangat kencang setelah melompom di awal-awal Bahkan mengungguli Alex Espargaro yang menjanjikan pada awal kampanye balapan di Qatar Maverick Vinales lebih kuat dalam negosiasi sekarang Kabar terbaru tentang pasar pembalap, Vinales mengatakan saya lebih kuat dalam negosiasi dengan para bos Meskipun Ducati mengawali musim 2024 dengan dominan, Maverick Vinales dari Aprilia tetap bersaing berkat awal musim yang sangat mengesankan Kemenangan di sprint Portimao diikuti dengan sapuan bersih di kota Dengan Vinales mengklaim posisi terdepan, kemenangan sprint dan Grand Prix Vinales yang meninggalkan Yamaha setelah dipecat di MotoGP Styrian itu Kini bisa dibilang sedang dalam performa terbaik dalam karirnya Saya selalu punya perasaan dan motivasi bahwa jika saya bekerja keras, saya bisa memaksimalkan bakat saya dengan motor apapun Pada akhirnya, kami berhasil Saya sudah menuganya sebelumnya, saya punya peluang Tapi saya belum pernah melakukannya sampai sekarang Gak hanya konsistensi, Vinales yang meningkat sejak bergabung dengan Aprilia Pembalap asal Spanyol itu nampaknya jauh lebih bahagia dibanding dengan Yamaha dulu Seperti kebanyakan pembalap musim ini, kontrak Vinales juga habis menyusul musim 2024 Tetapi, masa depan Alex Espargaro yang masih belum jelas Aprilia sebaiknya mengunci Vinales mengingat performa dan usianya Vinales nampaknya berniat bertahan bersama pabrikan Italia itu Meski dia mengakui ada opsi bagus di luar sana Vinales berkata, saya pikir ada pilihan, ada proyek bagus Saat ini, pikiran saya tersuju pada tahun ini bersama Aprilia Setiap belapan yang saya lakukan seperti Alcine atau Portimao Saya lebih kuat dalam bernegosiasi dengan bos Saya tidak khawatir tentang masa depan Saya ingin mencari performa Nah, kira-kira itulah dua pembalap yang kini Bisa jadi penantang serius bagi Ducati Untuk mempertahankan dominasinya Tapi, Ducati sekarang punya Mark Marquez Yang pastinya menambah kekuatan Ducati Selain Peko Banaya pastinya Dan juga Jorge Martin Tapi infonya tahun depan, Jorge Martin bakal pergini Jadi, tinggal dua pembalap andalan Yang mungkin bisa dipegang Ducati Yaitu Peko dan juga Mark Marquez Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!